Intro Rapat Paripurna Musyawara Wilayah Ketujuh LDI Daerah Istimewa Yogyakarta hari Minggu tanggal 26 September 2021 memutuskan secara aklamasi mengangkat Atus Syahbudin sebagai Ketua DPW LDI Daerah Istimewa Yogyakarta Ketua Umum DPP LDI Kerswanto Santoso menyerahkan secara langsung panji kepada Ketua Terpilih DPW LDI Daerah Istimewa Yogyakarta Atus Syahbudin Atus Syahbudin menggantikan Wahyudi sebagai Ketua DPW yang sebelumnya tak ingin dicalonkan lagi untuk memberikan kesempatan kepada generasi muda Terkait kinerja kepemimpinan Wahyudi Kerswanto mengapresiasi Wahyudi yang telah memimpin LDI Daerah Istimewa Yogyakarta selama 10 tahun Kerswanto mengingatkan bahwa keberhasilan organisasi hari ini merupakan hasil kerja ketua-ketua sebelumnya Bapak Gubernur, para peserta peninjau Undangan Muswil 7 yang kami hormati Konsolidasi ini sebetulnya proses rutin Kita lima tahun Ini menunjukkan dan alhamdulillah Yogyakarta Tepat waktu melaksanakan Muswil ini menunjukkan bahwa organisasi LDI di Yogyakarta adalah organisasi yang sehat Organisasi yang mandiri, organisasi yang eksis untuk berkontribusi untuk bangsa dan negara ini Konsolidasi ini tentunya adalah untuk mengevaluasi kinerja pengurus lima tahun yang lalu Kenapa perlu dievaluasi? Karena lingkungan strategis selalu berubah Maka kita perlu mengantisipasi setiap perubahan di lingkungan strategis Sehingga LDI selalu update di dalam berkontribusi untuk masyarakat bangsa dan negara ini Kami terima panci-panci kebesaran, lembaga jawa, istilah Indonesia Dan insya Allah, semampunya kami kibarkan sesetinggi-tingginya Ketua DPW LDI Daerah Istimewa Yogyakarta terpilih Atus Syahbudin merupakan pengajar di Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada Ia juga aktif berorganisasi sejak di bangku sekolah menengah atas Terakhir, Atus menjabat sebagai Ketua Pengda Senkom Mitra Polri Daerah Istimewa Yogyakarta Atus mengatakan bahwa kunci LDI menjadi organisasi yang profesional dan mandiri Karena para pengurusnya melaksanakan tugas dengan Sa'dermo dan Amal Soleh Atus menegaskan akan mengembang amanah sebaik mungkin melalui kerjasama dengan seluruh pengurus DPW LDI Daerah Istimewa Yogyakarta Janganlah saya selaku ketua DPW yang baru untuk berusaha mencoba Untuk berusaha mencoba Kepengurusan ini bersama teman-teman Kita akan lanjutkan program-program yang baik dari Pak Wahyudi Dan terus beramal soleh agar generasi emas yang profesional religius ini bisa terwujud Musyawara wilayah ketujuh LDI Daerah Istimewa Yogyakarta berjalan dengan baik Menurut Ketua Umum DPP LDI DPW LDI Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyelesaikan tugas besar berupa konsolidasi dengan mulus Dengan kepemimpinan banyak diisi anak muda Chris Wanto berharap DPW LDI Daerah Istimewa Yogyakarta Dijalankan dengan kolektif kolegial Sehingga ringan sama dipikul, berat sama dijinjing Klik like jika menyukai video ini Dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV Alhamdulillah, Jazakumullahu Khairoh telah menonton